Assalamualaikum, saya akan kembali membagikan tips cara bikin pengharum ruangan ini saya memakai cuka ya teman-teman cuka makan dan ini pengharum merek dauni nah disini saya akan membuat pengharum ruangan ini ya dengan menggunakan ini pertama kita gunting dulu seperti ini kemudian kita masukkan cukanya, cukanya ini kira-kira saja ya teman-teman beberapa tetes saja jadi kira-kira saja jangan terlalu banyak juga ya ini supaya dia tidak membeku saja untuk pengharumnya ini teman-teman makanya kita kasih cuka nah ini kemudian saya kocok-kocok seperti ini ya teman-teman ya supaya bercampur nah selanjutnya disini saya akan menggunakan tisu ya teman-teman nah fungsinya tisu ini untuk apa? ini supaya dia pengharumnya itu nanti mengalir ke atas begitu teman-teman jadi apa ya kalau lampu zaman dulu itu sebagai sumbu atau kompor kayak gitu kan jadi sebagai sumbu jadi penghantarnya gitu jadi nanti pewanginya itu biar bisa ke atas kayak gitu teman-teman jadi tisunya kita lipat-lipat dulu seperti ini tadi ya kemudian saya masukkan ke dalam bungkus ini ya nah saya masukkan seperti teman-teman seperti ini ya selanjutnya di bungkusnya ini saya akan kasih lubang ya teman-teman saya kasih lubang kecil nah ini di bagian sininya ya kita kasih lubangnya ya teman-teman ini supaya dia nanti itu mengeluarkan aromanya itu lewat lubang-lubang kecil ini teman-teman ya karena nanti bagian atas kan kita akan tutup jadi kita buat lubang-lubang kecil dulu disini udah selesai selanjutnya bagian atasnya ini saya akan lipat ya supaya tidak tumpah nah ini saya lipat seperti ini dan disini saya kasih lubang lagi nanti buat meletakkan benang ya teman-teman disini ya dan benangnya ini nanti berfungsi untuk mengikat teman-teman jadi untuk mengikat dia di ini ya kalau kita letakkan dimana mau diletakkan di kipas angin atau dimana jadi dia ada talinya untuk mengikatnya teman-teman nah ini sudah saya kasih tali seperti ini ini kita ikat dulu ya seperti ini teman-teman kita ikat dulu kita simpul mati dulu teman-teman biar dia tidak lepas tutupnya itu nah kita simpul mati dulu seperti ini dan selanjutnya tinggal kita pasang saja terserah mau dipasang di kipas angin atau dimana ya teman-teman ini cukup awet ini teman-teman ini bisa sampai satu bulan masih ada aromanya wanginya itu teman-teman karena lubangnya kan tadi tidak cukup besar kecil saja nah ini saya sudah pasang di kipas angin seperti ini ya teman-teman ya nah aromanya cukup wangi karena memang dari pengharum baju ini ya sudah memang wangi aromanya teman-teman nah sudah jadi ini teman-teman ya sangat mudah dan sangat murah selamat mencoba selamat mencoba